Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Perdamaian adalah sebuah proses, sebuah cara untuk memecahkan masalah. Jangan tanya apa yang negara Anda bisa lakukan untuk Anda. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk negara. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah. Umat manusia harus menghentikan peperangan sebelum peperangan menghapuskan umat manusia. Kita harus menemukan waktu untuk berhenti dan berterima kasih kepada orang-orang yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Krisis besar menghasilkan orang-orang hebat dan perbuatan-perbuatan besar dari keberanian. Jangan berdoa untuk kehidupan yang muda, berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Kebukaran fisik bukan hanya salah satu kunci terpenting untuk tubuh yang sehat. Tetapi juga merupakan dasar dari aktivitas intelektual yang dinamis dan kreatif. Kepemimpinan dan pembelajaran sangat diperlukan satu sama lain. Hak setiap orang berkurang ketika hak satu orang terancar. Kita harus mengetahui semua fakta, mendengar semua alternatif, dan mendengarkan semua kritik. Seseorang mungkin mati, bangsa-bangsa dapat bangkit dan jatuh. Tetapi sebuah ide tetap hidup. Ide memiliki daya tahan tanpa kematian. Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Masalah kita adalah buatan manusia. Oleh karena itu, mereka dapat diselesaikan oleh manusia. Betapapun tidak dramatisnya pengejaran perdamaian, pengejaran itu harus terus berlanjut. Tanpa perdebatan, tanpa kritik, tidak ada pemerintahan, dan tidak ada negara yang dapat berhasil, dan tidak ada republik yang dapat bertahan. Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa kini, pasti akan kehilangan masa depan. Kita membutuhkan orang yang bisa memimpikan hal-hal yang tidak pernah ada. Mari kita menerima tanggung jawab kita sendiri untuk masa depan. Jika bukan kita, siapa? Jika tidak sekarang, kapan? Hanya karena kita tidak dapat melihat dengan jelas ujung jalan, itu bukan alasan untuk tidak memulai perjalanan yang hakiki. Jika kita tidak dapat mengakhiri perbedaan kita sekarang, setidaknya kita dapat membantu membuat dunia aman untuk keragaman. Makin besar pengetahuan kita bertambah, makin besar pula ketidaktahuan kita terkuat. Mereka yang berani gagal secara menyedihkan dapat mencapai banyak hal. Jangan pernah kita bernegosiasi karena takut. Tapi mari kita tidak pernah takut untuk bernegosiasi. Satu orang dapat membuat perbedaan, dan setiap orang harus mencoba. Saya, Teddy Wong, MSI. Motivasi, Solusi, dan Inspirasi.